Halo, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan gue Willy dan jumpa lagi di video obeng, obrolan bengkel Kali ini gue akan berbagi tips, berbagi pengalaman tentang cara perawatan filter udara yang mereknya KNN Kenapa gue pakai filter udara KNN? Ada beberapa faktor ya Pertama, secara spesifikasi dia punya spesifikasi yang standarnya adalah racing Bahkan dia udah jadi standar untuk balapan NASCAR di Amerika Kedua, track record dia di industri filter udara itu udah panjang banget dan udah terbukti Ketiga, usia pakai Usia pakai dari KNN ini, ya filter udara KNN ini, itu jauh lebih panjang dibandingkan filter udara standar bawaan mobil Jadi kalau standar bawaan mobil, rata-rata itu maksimal 20.000 km sekali harus diganti Nah, si KNN ini, itu bisa dipakai sampai 160.000 km Artinya secara durabilitas dan secara durasi pemakaian itu jauh lebih panjang Plus, keunggulan lainnya adalah performance Jadi, kalau kalian pakai filter udara KNN, itu gue udah bisa pastiin performance mobil kalian akan naik Berapa persennya? Itu beda-beda setiap mobil Dan setiap mobil juga kondisi mesinnya juga bisa jadi beda-beda Tapi yang pasti ada peningkatan performance dari penggunaan filter udara KNN ini Nah, kenapa perlu di... apa namanya, perlu dirawat ya Karena memang filter udara kan tugasnya memang memfilter kotoran yang lewat dari box filter udara dari luar yang akan masuk ke mesin Dan itu lama-lama pasti kotor Dan karena kotor, nanti lama-lama juga pasti performance dari mobil kalian itu pasti akan lama-lama turun Jadi, makanya perlu dirawat Nah, ini contohnya gue udah ambil dari mobil gue ya Ini dalam kondisi normal, filter udara ini ya Dalam kondisi bersih maksud gue Ini harusnya warnanya nggak hitam seperti ini Nah, ini udah hitam banget karena terakhir gue bersihin itu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu Jadi, ini saatnya buat gue untuk ngebersihin si filter udaranya Nah, cara ngebersihinnya juga gampang Karena si KNN sendiri itu udah nyiapin kitnya Jadi, ada 2 produk yang dibutuhin kalian kalau mau ngebersihin ya Pertama, itu ada yang namanya air filter cleaner Bentuknya seperti ini Isinya cairan Yang ini akan disemprotin nanti ke si filter udara yang kotor tadi Setelah disemprot Akan butuh waktu mungkin sekitar 10-15 menit Untuk didiemin Habis itu nanti akan dibilas Nah, yang kedua Setelah dibilas dan setelah kering ya Kalian akan butuhin namanya air filter oil Ini seperti ini bentuknya Yang nanti itu akan di Apa namanya Diolesin di sepanjang atau di seluruh permukaan filter udara ini Jadi, ini nanti akan gue kasih tau caranya Dan yang terakhir nanti kalau udah selesai semua Tinggal dipasang di mobil kalian Nah, sekarang kita akan mulai proses Ngebersihin tahap pertamanya Dengan menggunakan cairan yang ini tadi Power clean dari KNN Yuk, simak terus video ini Jangan stop, jangan berhenti Sampai selesai videonya Supaya nggak salah langkah Oke, ini agak backlight Tapi nggak apa-apa lah ya Jadi, ini udah gue siapin Filter udara yang kosong tadi Yang kotor tadi Masih gue Sama si power cleaner dari KNN-nya Sekarang kita coba bersihin Agak mundur sedikit Biar lebih jelas Oke Ini adalah bagian luarnya Dan ini adalah bagian dalam Nggak ada masalah Kalian mau semprot dari bagian luar Maupun bagian dalam Yang penting semprot merata ke Si filter udara yang kotor ini Caranya gampang banget Ya, tinggal semprot-semprot seperti ini aja Nah, ini Terus sampai merata Nah, seperti ini ya Teman-teman Ini udah Semprotannya udah Merata Nah, ini nanti setelah udah Disemprot rata ke filter udara ini Kita diemin selama kurang lebih 10-15 menit maksimum Oke, ini kayaknya udah merata Jadi kita akan diemin Selama 15 menit ya Sip Kita tunggu dulu ya Oke, kita lanjut lagi Videonya Ini udah sekitar 10 menitan Udah di Apa, udah disemprot tadi ya Dan kalau Secara Asat mata Di gue yang liatnya Ini udah bersih nih Dibandingkan sebelumnya Nah, ini gue akan coba Bilas Tapi Gue cuma mau ngeliatin ke kalian Gimana kotornya Si Filter udara ini Jadi gue akan rendem doang nih Rendem doang Nanti akan disemprot setelah itu Nah, nyemprotnya itu nanti Gue saranin jangan pakai tekanan yang tinggi Jadi pakai shower di kamar mandi boleh Di tempat cuci piring boleh Tapi tekanannya jangan terlalu tinggi Nah, ini gue cuma disini Gue mau ngeliatin Dimana kotoran yang udah Di Apa, udah diserap sama pembersih tadi Dan Nanti akan larut di Air yang Direndemannya Maksud gue ya Yuk, kita liat dulu ya Ini kamera Gue coba arahin dulu ke bawah Biar Kelihatan Kelihatan gak ya Nah, ini ada embernya Sip Ini gue akan Celup aja dulu Ya Gue cuma mau tunjukin Kotornya ya Nanti tetap harus dibilas Dengan air Apa, disemprot Nah Sip Udah gue bilas Nah, ini langsung kelihatan nih Warnanya langsung Bersih lagi Tapi tetap nanti harus dibilas Lebih Bersih ya Nah, ini udah kelihatan banget Warnanya tadi hitam banget Sekarang udah kelihatan Mulai kelihatan warna Aslinya ya Pink muda Begitu Oke Nah, ini Gue juga mau kasih liat Rendemannya nih Nah, liat tuh Bilasannya Kotor banget Tadi bening Akhirnya sekarang udah jadi Butek banget Bahkan boleh dibilang Kotor banget Ya Ini gue akan coba Isi ulang Si embernya Dan gue akan Rendem lagi Biar kelihatan Perbedaannya Oke Gue udah balik lagi nih Nah, ini Airnya Kelihatan bersih Kita coba Rendem lagi Oke Makin kelihatan bersih Air rendemannya Masih agak butek Kita coba Bilas lagi Ini bilasan ketiga Airnya Yang ini masih bersih Di ember Kita rendem lagi Oh iya Pada saat ngebilas Seperti ini Jangan ditekak-tekuk ya Filter udaranya Nanti patah Sip Ini bilasan yang ketiga Kalian lihat Airnya makin bening Artinya Makin bersih Bilasannya Artinya Kotoran yang disini Juga udah Makin Apa Udah Makin sedikit Udah terangkat Hampir semuanya Kita coba Bilas yang keempat ya Oke Ini adalah Bilasan yang ke Empat Ya Airnya bening banget Kita rendem lagi Terima kasih sip menurut gue udah cukup empat kali bilas nanti gue akan semprot si filter udara ini dengan tekanan rendah di kamera udah kelihatan banget jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya permukanya udah kinclong lagi sekarang setelah nanti kita semprot kita akan keringkan si filter udara ini ngeringinya itu enggak boleh dijemur langsung di matahari ya jadi cukup di dalam ruangan kalau suhu normal ruangan itu mungkin akan butuh waktu 3-6 jam sampai ini kering banget ya setelah itu nanti kita akan pasang jangan kemana-mana Oke sekarang kita lanjutkan lagi konten tentang filter filter udara kain ini nah ah filter udaranya udah di keringin hampir seharian bahkan mungkin lebih dari enam jam ya Nah ini kalau kalian lihat di kamera Hai jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya ya ini yang di yang ini adalah bagian belakang dan ini adalah yang bagian depan udah bersih banget sekarang saatnya untuk di oleskan minyak atau pelumas dari KNN ya jadi ada tulisannya nih air filter oil ya produknya yang ini caranya gampang banget ya ini udah ada Hai apa namanya nozzle nya kecil seperti ini nih tinggal buka saya yang tadi nah caranya tinggal di oleskan ke semua bagian dari si filter udara ini nah ini akan butuh waktu lumayan ya kira-kira 3-5 menit biasanya gua ngelesinnya jadi nih cara gue itu adalah baris perbaris ya nih kalau ini kan ada barisnya nih kalian bisa lihat Hai Oke satu demi satu barisnya Hai terus sampai semuanya hai 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 dia akan menyerap ya jadi nggak perlu eh apa namanya diulang-ulang Hai cukup sekali lewat aja yang penting merata Hai nanti dia akan menyerap sampai ke sekitarnya Oke Sip Ini udah Semuanya udah merata Warnanya udah nge-pink lagi Ya ini kalau kalian bisa Lihat di layar ya Ini udah mulai Udah mulai Menyebar olinya Atau minyaknya Kita akan tunggu beberapa saat Setelah itu nanti Filter udara ini Siap dipasang lagi Di mobil kita Kira-kira begitu aja teman-teman Konten ini semoga Bermanfaat dan kalau kalian Suka dengan konten ini Jangan lupa seperti biasa ya Tekan tombol like nya Komentar yang positif Lalu juga Bagikan video ini ke teman-teman kalian Dan kalau boleh Subscribe channel gue ini Makasih semuanya Selamat sore Disini udah sore Sampai ketemu di konten gue yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di konten gue yang lain Sampai ketemu di konten gue yang lain Sampai ketemu di konten gue yang lain